Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Agustus tahun 2022. Seperti biasa, reading-nya saya ini terbagi dua sesi ya Jodiac Libra. Akan saya mulai dari sesi yang couple. Terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke sesi yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading-nya general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk reading-nya saya ini. Dan jangan kalian bawa babaran terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam reading-nya saya ini bisa jadi vice versa, kebawa balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka, jadikanlah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-nya yang baik-baik kita aminkan. Jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk reading-nya yang agak negatif, yang kurang baik, kita jadikan antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Heavenly God and universe, please tell us a general love reading for Libra, couple in period August 2022. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan jodhia Libra yang berpasangan di periode bulan Agustus tahun 2022. Kita lihat bottom of the deck di sini. Ini ada kartu sembilan tongkat, ya. Nine of wands. Ini bisa memiliki arti dan makna yang positif ataupun negatif, ya. Ada orang yang ingin memproteksi atau melindungi hubungan ini dari ancaman orang-orang luar atau ancaman pihak-pihak eksternal. Tapi, ada satu sisi juga, ada orang yang mungkin insecure, ya. Merasa tidak nyaman di dalam hubungan ini, ya. Oke? Karena hubungan ini mungkin terlalu capek, atau terlalu lelah. Ini ada dua baris, ya, guys, ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah, ya. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian itu lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, ya, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah, guys. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Oke? Pakai inisiatif kalian sendiri aja, lah, ya. Hmm. Oke, saya lihat ini sih kesalahan dua belah pihak, ya. Saya lihat, ya. Kesalahan dua belah pihak, ya. Saya tidak membelas salah satu pihak di sini, ya. Oke? Karena orang yang ada di atas ini, ya, tipenya mungkin terlalu arogan, sorry to say, ya. Atau terlalu, ya, dominan, kek, terlalu gampang semburuan, kek, kan. Udah itu, orang yang ada di atas ini saya bisa merasakan sensi, ya. Sensi banget, saya lihat, ya. Udah sensi perhitungan banget, kan. Saya lihat, kan. Oke? Udah itu, orang yang ada di atas ini egonya, gengsinya itu tinggi banget. Gede banget, saya lihat, ya. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, ini tipe-tipe orang yang tidak bisa diatur, ya. Atau tipe-tipe seorang yang kayak gimana, ya, childish, tidak bisa diatur, gitu, kan. Lebih cenderung kayak setiap perbuatannya itu ceroboh dan tidak berpikir panjang. Dan jiwa petualangannya itu masih ada, saya lihat, ya. Oke? Jiwa untuk, ya, jalan-jalan kayak dalam petualangan yang konteks, ya. Atau konotasi yang positif, sih, saya lihat, ya. Positifnya itu memang dia tidak main gila, saya lihat, ya. Dia nggak main gila, sih, ya. Nggak selingkuh atau nggak apa-apa, sih, ya. Tapi jiwa sosialisasinya, jiwa bertemannya itu begitu luas banget. Sehingga kerap kali mengundang kayak rasa curiga dari orang yang ada di atas, kan. Apakah dia itu selingkuh atau tidak. Nah, kayak gitu, ya. Oke? Potensi jodianya, temanya di sini ada jodianya Sagittarius. Dan untuk orang yang ada di atas, ini datangnya dari jodianya Libra. Ada jodianya Aquarius. Ada jodianya Taurus, ya. Kemudian untuk orang yang ada di bawah ada Aquarius, Gemini, Scorpio. Kemudian ada jodianya Capricorn. Oke? Kalian cocokkan sendiri, lah, ya. Hubungan ini mungkin terlalu banyak drama, ya. Saya lihat, ya. Banyak drama, banyak perhitungan, kan. Karena di sini ada cartoon Nine of Wands, ya. Kian lama dijalani hingga di bulan Agustus ini, kok. Bukannya hubungan asmara ini membawa rasa nyaman, kan. Tapi hubungan asmara ini kok kian lama semakin dijalani, kan. Semakin kayak membawa perasaan insecurity, banyak cemburunya, banyak curigaannya, kan. Sensi, kan. Gampang marah, kan. Oke? Nanti ujung-ujungnya lelah, loh. Saya lihat, ya. Lelah banget, ya. Saya lihat. Ini belum tentu resonate, ya. Karena tidak semua jodianya Libra mengalami hal kayak gini. Oke? Saya ingatkan dulu, ya, kepada kalian, ya. Nanti supaya jangan lari dari poin, kek, kan. Lari dari maksud, gitu. Oke. Kalau saya dilihat, ya. Saya lihat ini energi orang yang ada di atas ini kecewa, ya, guys, ya. Dia kecewa, three of swords, ya, kepada orang yang ada di bawah ini. Kenapa orang yang ada di atas ini kecewa? Karena di sini ada ego, gengsi, di mana dia selalu menuruti, ya, pola pikirnya, pembenaran yang ada di dalam logikanya sendiri, ya. Nanti, ujung-ujungnya, jadi six of pentacles, kan, kayak perhitungan kepada orang yang ada di bawah ini. Lihatlah, saya udah melakukan ini buat kamu. Saya udah melakukan itu buat kamu. Kamu lakukan apa aja buat diri saya? Yang kamu lakukan ini cuma kayak begini, cuma kayak begitu, kayak begonong. Nah, kayak gitulah. Ini datangnya dari terlalu sensitif, ya. Saya lihat orang yang ada di atas ini, kan. Udah itu, jiwanya, ya, mungkin agak sedikit egois, ya, saya lihat, ya. Egois, terlalu ingin mengendalikan orang yang ada di bawah. Dan pas sekali, orang yang ada di bawah ini bukan tipe-tipe orang yang bisa dikendalikan, saya lihat. Oke. Karena ada kaku the fool, ya. Dia mau melakukan apapun, saya mau pergi kemanapun, itu suka-suka saya, dong. Yang penting saya nggak berbuat gila, kan. Nah, kayak gitu, kan. Yang penting saya tetap menjaga kesetiaan saya pada diri kamu. Jadi, buat apa kamu ribut-ribut? Banyak recoknya, gitu, kan. Oke? Banyak nuntut ini, banyak nuntut itu. Nanti kalau saya pergi tanpa permisi kepada diri kamu aja, kan. Langsung kamu kayak orang yang parno, gitu, kan. Langsung nuduh saya, kan. Langsung kamu kecewa main tree of sweet, ya. Main kecewa kepada saya. Langsung kamu tidak berpikir panjang dengan egois, kan. Kamu langsung menuduh saya menghadirkan pihak ketiga berselingkuh di luar sana, kan. Memang saya harus akui, ya. Ini yang saya bacakan. Ini tarot, ya. Kartu aja, energi yang ada di kartu. Belum tentu yang terjadi pada diri kalian itu kayak begini, kan. Nanti kalau egonya itu udah keserang orang yang ada di atas, ya. Udah dibuat kecewa dikit aja, langsung perhitungan. Lihatlah, ini udah saya lakukan buat kamu. Itu sudah saya lakukan buat kamu. Begini, begitu, begono, kan. Ya. Ujung-ujungnya, orang yang ada di bawah ini, dia juga kecewa juga kepada orang yang ada di atas. Sama-sama saling kecewa satu sama lain. Tapi, yang saya lihat di sini, ini lebih dominan ke arah salah paham, ya. Salah paham aja, ya, guys, ya. Orang yang ada di atas ini mungkin hasratnya ingin memiliki orang yang ada di bawah terlalu kenceng, ya. Terlalu kuat, ya. Terlalu ingin kayak mendekat, ya. Atau mendekam orang yang ada di bawah ini, kan. Sehingga, orang yang ada di bawah ini energinya, orang yang tidak bisa didekam, saya lihat, ya. Ada katu the fool, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ya. Saya mau kemanapun itu suka-suka saya, dong. Ngapain kamu atur-atur saya? Kan nggak mungkin, kan. Setiap kali saya pergi dengan teman-teman saya, saya memang doyan hangout, ya. The word, ya. Saya memang doyan sekali buat hangout bareng teman-teman. Kamu tidak berhak, dong, mengekang kebebasan saya, gitu, kan. Satu sisi orang yang ada di bawah ini punya pembenaran dia sendiri. Sehingga dia juga merasa kecewa, menyesal kepada orang yang ada di atas ini, kan. Dua-duanya sama-sama saling kecewa satu sama lain. Tapi ujung-ujungnya, kalau yang saya katakan, ya. Dua-duanya juga bersalah, ya. Saya bersikap netral dan saya tidak membela salah satu pihak, ya. Orang yang ada di atas ini terlalu agak sedikit congok, ya. Saya lihat, ya. Rakus, egois, ya. Oke, apa-apapun, ya. Mesti dia yang didengarkan, mesti dia yang dituruti, dia yang dipatuhi, gitu, kan. Oke. Udah itu, tipe-tipe orang yang ada di atas ini terlalu sensitif, gampang terluka, gampang curigaan, gampang parno. Nanti kalau udah kayak gitu, ya, egonya udah keserang, ya. Udah kecewa dikit aja, kan. Perhitungan langsung, kan. Oke, six of pentacles, ya. Saya udah melakukan ini buat kamu. Saya udah melakukan itu buat kamu, ya, ungkit-ungkit semuanya, kan. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, ini juga ada kesalahannya juga. Kalau memang mau berkomitmen, ya, hargai juga dong pasangan, ya. Hargai juga pasangan. Ibaratnya dua-dua belah pihak, kalau menurut saya sih memang mesti introspeksi diri, ya. Memperbaiki kesalahan orang yang ada di bawah ini juga terlalu childish, ya. Terlalu ke kanak-kanakan, terlalu kayak, ya, sembrono banget, ya. Kayak gimana ya bilangnya, ya. Seroboh, ya. Nggak berpikir panjang saat dia mau melakukan sesuatu. Dia lakukan terutama dalam hangout bersama dengan teman-teman, ya. Tanpa permisi, tanpa bilang terlebih dahulu, sehingga kerap kali mengemancing, ya, atau mengundang rasa curiga dari orang yang ada di atas. Makanya hubungan ini kian lama jadi nine of ones, ya. Kok kayaknya merasa insecure terus, gampang curigaan, gitu, kan. Merasa tidak nyaman di dalam hubungan ini, kan. Ya, kalau misalnya ini yang terbaca ini memang benar situasi dan kondisi kalian, ya, cobalah, ya, untuk introspeksi diri, ya. Jangan kita menuntut orang lain, ya. Untuk introspeksi diri terlebih dahulu, sedangkan kita itu asyik menyalahkan orang lain, kan. Karena udah sering, kan, saya sampai buat di community, kan, ada apa-apa, kita mesti ngacak dulu, kan. Jangan melemparkan asyik, melemparkan kesalahan kepada orang lain terlebih dahulu, ya. Tapi, ya, kita mesti tahu dulu apa yang kita lakukan sehingga dianya itu jadi kayak begini, kan. Jangan ada apa-apa, oh, ya, dia kayak begini, dia kayak begitu. Oh, nggak bisa. Semakin banyak, ya, dikeluhkan, semakin banyak kesalahan dilemparkan kepada pasangan kita, kita yang membacanya di kolom komentar, kita juga bisa menilai ini orang yang nggak benar. Nah, kayak gitu, ya. Dari cara dia nuduh, kan, berarti dia yang nggak benar. Saya juga bisa menilai kayak gitu, ya. Memang kesalahan orang yang ada di bawah ini, dia tidak bisa dikekang. Mau kemanapun dia pergi, ya. Yaudah, dia pergi aja. Selama dia tidak berbuat gila, ya. Dia tidak melakukan sesuatu yang macam-macam. Tapi, orang yang ada di atas ini kayak nuntut, kan. Pergi mesti bilang terlebih dahulu kayak kantor polisi, gitu, ya. Lama-lama orang yang ada di bawah ini, kan, yang sebenarnya tipe-tipe seorang yang bebas, gaul, gitu, kan. Dia juga bakal bisa kecewa dengan sikap orang yang ada di atas juga, kan. Oke? Meskipun ini ada kesalahannya juga, sih, ya. Oke? Karena berbuat segala sesuatu, ya. Selalu tanpa permisi, ya. Kayak nanti ujung-ujungnya kayak serasa nggak dihargai orang yang ada di atas ini, kan. Setidaknya permisi dulu, ya. Mau dikasih izin, kek, atau tidak mau dikasih izin, terlepas dari masalah itu, ya, urusan orang yang ada di atas sendiri. Yang penting kita, kan, udah bilang, kan, udah minta izin, kan. Tapi ini nggak minta izin sama sekali, ya. Langsung pergi, gitu, aja, kan. Nanti orang yang ada di atas itu, kan, udah tahu egonya tinggi, kan. Dominannya kuat, kan. Pintar ngungkit lagi. Sensi gampang terluka lagi, kan. Dia nggak mau tahu. Nanti kalau udah terjadi kayak gitu, barusan orang yang ada di bawah ini menyesal. Nah, kayak gitu, kan. Kenapa, ya, dianya itu kayak begitu, ya. Kenapa pacar saya kayak gitu, ya. Nggak ada otaknya, nggak ada pengertiannya, gitu, kan. Sama-sama saling menyalahkan satu sama lain. Orang yang ada di atas ini menyalahkan orang yang ada di bawah. Yang di bawah juga menyalahkan orang yang ada di atas. Nah, ada kartu The Hermit, ya. Jadi, ya, Virgo. Sama-sama lah introspeksi diri, ya. The Hermit ini sama-sama melihat ke dalam diri masing-masing. Jangan asik main nyalahin pasangan terlebih dahulu, ya. Oke. Sebelum kita menyalahkan pasangan kita, lihat ke dalam diri kita apa sih yang kurang pada diri kita, kan. Kenapa kita bisa kayak gitu? Kenapa kita merasa kayak begini? Kenapa kita merasa kayak gitu? Apa sih yang salah pada diriku? Ini udah saya bilang nyambung banget. Barusan saya bilang, kan. Ada masalah. Jangan langsung kita salahkan pasangan kita dulu, ya. Karena memang banyak komentar yang selalu, ya, mengatakan dia yang kayak gini, ya. Dia yang asik kayak begini, dia yang asik kayak begitu. Ya, itu kan komentar mereka aja. Tapi komentar dari pasangannya itu kayak gimana? Nah, kayak gitu, kan. Bisa jadi pasangan dia, ya, juga memiliki komentar lain juga tentang diri dia yang mungkin saja dia nggak sadari, kan. Jadi, ya, semakin banyak kita menyalahkan orang lain, terutama di kolom komentar, kan, semakin nampak, ya, siapa diri kita yang sesungguhnya. Bukannya kita mendapat pembelaan, bukan. Enggak, ya. Malahan kita yang dinilai buruk, ya, oleh orang. Kayak gitu. Parahnya, udah dinilai buruk oleh orang, ada beberapa orang tidak mau tahu lagi, kan, sekekeh lagi, kan, kayak mempertahankan pembenaran yang ada di pihaknya sendiri. Ujung-ujungnya makin hancur, lah, orang itu, ya. Oke, jadi introspeksi diri ini sangat penting, ya. Untuk kedua belah pihak, ya, sama-sama mesti introspeksi diri, ya. Temukan titik resolusinya itu mesti kayak gimana, ya. Hubungan ini masih bisa diselamatkan, kalau saya bilang, ya. Kalau dua-duanya mau sama-sama saling introspeksi diri, dan jangan saling melemparkan kesalahan satu sama lain terlebih dahulu. Kayak gitu, oke? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, Jodiac Libra yang couple, ya. Sekarang, kita akan masuk ke Jodiac Libra yang single. Oke, nah, begini ya, Jodiac Libra, ya. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini, karena saya ingin, ya, kalian semua, ya, nonton video kedua sesi, ya, dari video saya ini. Kalau tidak cocok di kafel, barangkali cocoknya di single. Dan begitu pula dengan sebaliknya, guys, oke? Tapi kalau kalian masih keke, kayak ngotot, kayak, kan, keras hati, kayak, kan, untuk skip video reading-an saya ini, yaudah, skip aja sendiri. Saya nggak bertanggung jawab apa-apa, kan. Lagi pula, timestamp itu hanya akan saya taruh di T-A-Card reading aja, ya. Oke, semoga kalian mengerti, ya. Kita masuk. Bagaimana kisah asmara percintaan Jodiac Libra yang jomblo di periode bulan Agustus tahun 2022? Terima kasih. Oke, di sini ada kartu Six of Cups. Oh my God. Aku mencium aroma-aroma rekonsiliasi, ya. Kedatangan orang dari masa lalu. Atau masih ada kenangan indah yang tertinggal segar di dalam pikiran kalian, ya. Oke, ada kartu The World. Sepertinya ini benar, deh. Ada kartu The Sun, ya. Oke. Dan ada kartu Five of Pentacles. Iya, 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 iya. Seseorang yang kemarin mungkin player pernah memanfaatkan segi keuangan kalian, pernah mencampakkan diri kalian, ya. Di dalam kesepian tanpa memberikan perhatian kepada diri kalian. Ada kemungkinan orang itu ingin balik kepada diri kalian, guys, ya. Saat-saat di mana kalian udah dengan amat-sangat berat hati, ya, move on, ya. Dengan penuh rasa sakit move on dari si orang tersebut, ya. Setelah udah mulai-mulai bisa move on selangkah demi selangkah, barusan aja kalian udah mulai move on, orang ini datang lagi mengganggu diri kalian, ya, guys, ya. Padahal saya lihat beberapa orang jodiat libra, ya. Ini udah fokus terhadap materi dan finansial dari diri kalian, ya. Fokus kerja untuk melupakan, untuk menutupi kenangan-kenangan dari masa lalu. Fokus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ya. Karena kalian tidak mau teringat lagi kepada diri dia. Kenapa kayak gitu? Setiap kali kalian teringat kepada si doi dari masa lalu, ya, yang ada hati kalian ini sakit lagi. Kayak luka yang belum begitu kering, kan. Tapi kayak ingatan itu ibaratnya kayak pencengkel, ya, atau pendongkrak, ya, luka yang masih belum begitu kering. Eh, tau-taunya menjadi basah lagi. Apalagi ditambah kehadiran orang yang satu ini, kan, yang pernah menyakiti hati dan perasaan kalian, saya lihat. Oke, jodiat yang terkoneksi ada Scorpio, ada jodiat Capricorn, Leo, ada jodiat Taurus, ada jodiat Cancer, dan jodiat Virgo, ya. Oke. Kalau saya lihat sih, mau dibilang orang masa lalu datang, ini bisa juga. Memang ada orang yang ingin memperbaiki, ya. Eh, Opentechus ini juga bisa memperbaiki kembali, ya. Hubungan yang mungkin saja telah rusak. Saat-saat di mana kalian udah jadi The High Priestess, udah mendekatkan diri kepada Tuhan, udah fokus ke dalam masalah spiritual, hanya untuk move on, ya. Udah mulai menutup hati, menutup lembaran, ya. Orang ini sibuk datang untuk memperbaiki kembali, ya, hubungan ini. Saat kalian udah fokus terhadap materi dan finansial, tidak mau ingat lagi masalah kemarin, karena begitu teringat, ya, yang ada Five of Pentacles, kalian merasa sakit, ya, menderita banget, ya, atas tindakan dan perbuatan dia, ya. Tapi apa boleh buat, ya, apa daya juga, kan, di sini ada kartu Six of Cups, ya. Kadang-kadang, ya, saat kalian sudah selesai kerja, gitu, kan, sudah siap jam kerja, kan, eh, tau-taunya kenangan itu hinggap lagi di dalam pikiran kalian, sehingga setiap kali ingatan itu datang lagi, ya, membuat kalian ini merasa kesepian, sakit ati. Ya, saya tahu kalian ini udah the word, ya, membuat effort, kan, gimana caranya supaya saya bisa menemukan desan kebahagiaan, gimana caranya supaya saya bisa bahagia, meskipun untuk melangkah pergi dari orang dari masa lalu itu terasa sulit banget, tapi kalian udah berjuang dengan sekuat tenaga, saya lihat, ya, dengan cara berdoa, fokus terhadap kerja, supaya kalian itu bisa melupakan orang dari masa lalu. Tapi, begitu udah siap kerja, ya, udah pulang ke rumah, kan, apalagi udah berada di dalam kamar, ya, eh, bayangan-bayangan dari orang yang ada di masa lalu itu, kan, kenangan-kenangan itu datang lagi, singgak lagi di dalam pikiran kalian. Nah, itu yang terbaca, ya, oleh saya, ya, guys, ya. Tapi memang, kalau saya melihat di sini, ya, beberapa orang dari Jodhia Libra, ya, ada kehadiran dari orang masa lalu juga, ya. Ada orang masa lalu hadir lagi dalam keadaan nangis-nangis, ya, dalam keadaan mewek-mewek, oke, dalam keadaan kere lagi, itu, ya, yang ingin saya katakan, ya, datang kemari, ya, untuk minta rujukan, untuk memperbaiki hubungan ini lagi kepada diri kalian. kan, tapi saya tidak menyarankan kalian ini untuk terima dia lagi, ya, kembali, ya, Libra, karena ada katu EO Pentacles, karena fokus orang dari masa lalu ini, kan, hanya tertuju pada materi dan keuangan aja. Nah, ngerti, kan? Karena mungkin dia melihat kalian ini sudah sukses, ya, sudah berhasil pergi keluar dari masalah keuangan kalian, ada doa kalian yang sudah bisa terkabul, gitu, kan, datang lagi, kan, yang ibaratnya kayak UUD, lah, ya, awal mulanya sih minta rekonsiliasi hubungan, memang niat dia untuk rekonsiliasi hubungan, ya. Saya lihat ini, beberapa orang dari Jodhia Libra ini, kan, ada kemungkinan ketemunya itu di tiga tempat, ya, saya lihat, ya, satu, ya, saat kalian itu sedang jalan-jalan hang up bersama teman-teman, ya, kayak pergi ke shopping, kek, pergi ngemol, kek, tapi ada beberapa orang, kemungkinan kedua, bertemu dengan si orang lama ini di tempat ibadah, ya, dan kemungkinan ketiga, beberapa orang Jodhia Libra, ada kemungkinan ketemunya saat kalian itu sedang kerja di tempat kerja kalian, orang ini datang dalam keadaan compang samping, gitu, kan, minta untuk dimaafin, gitu, tapi saya lihat untungnya ada kartu The High Priestess, ya, guys, ya, kalian udah kuat hati secara mental spiritual kalian, ya, kalian udah, ibaratnya udah kuat, ya, kalian udah memang benar-benar udah mau menutup, meskipun untuk menutup, terasa sulit, nah, terasa pedih banget untuk menutup koneksi ini, tapi mau tidak mau, kalian mesti tutup, karena beberapa orang, eh, open text, ya, kalian tahu modusnya itu apa, motifnya itu apa, datang kepada diri kalian, awal mulanya yang ingin, ya, minta rekonsiliasi, tapi UUD, ujung-ujungnya duit, nah, kayak gitu, bukan undang-undang dasar lagi, ya, tapi ujung-ujungnya duit, nah, kan, kan, oke, ini tidak saya himbau, ya, untuk kembali pada si orang tersebut, ya, dengan susah payah, kalian berusaha untuk move on, dengan begitu pedih, dengan air mata, kan, kalian move on, ingin menemukan kebahagiaan, di dalam hidup kalian, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, dan fokus bekerja, eh, tau-taunya, kalian udah bisa, mulai pelan-pelan, udah bisa move on, kan, eh, dia datang lagi, asik-asik, seenak jidat, gitu, kan, kalau saya sih, emoh, lah, ya, nggak mau saya terima orang kayak gini, ya, guys, ya, oke, nah, ini ada kato Ace of Swords, ya, Libra Aquarius Gemini, ada jodiac kalian di dalam sini, ya, dihimbau, lah, ya, kepada diri kalian, satu yang paling penting, mental kalian itu, ya, nyali dan mental kalian, iman kalian ini, mesti kuat, ya, guys, ya, perkuat iman mental, dari diri kalian, sehingga saat iman dan mental kalian ini kuat, ya, kata-kata apapun, una-una apapun, ya, bisa kalian keluarkan, tanpa dengan segan-segan, tanpa dengan sungkan-sungkan kepada si orang tersebut, dan Ace of Swords ini juga ibaratnya mengatakan, ya, kepada diri kalian, kalau bisa, saat kalian datang lagi kepada, ada orang yang datang lagi ke dalam kehidupan kalian, kalian disuruh untuk kayak gimana, lah, ya, beranikan diri untuk melakukan penolakan langsung cut, ya, pedang, loh, ini, loh, ya, langsung potong, putuskan hubungan ini, meskipun saya tahu ini tidak gampang, tapi demi kebaikan kalian, supaya jangan UUD, ujung-ujungnya duit, kan, yang menjadi modus dari si orang tersebut, nah, ngerti kan, guys, ya, jadi mau tidak mau, kuatkan mental kalian, kuatkan nyali kalian, kuatkan iman kalian, untuk speed up, keluarkan una-una kalian, ya, katakan secara jujur, langsung lakukan penolakan kepada si orang tersebut, tidak perlu say sorry lagi, ya, langsung katakan, stop, saya tidak bisa menerima kamu lagi, dan saya juga tidak sudi menerima kamu lagi, bahkan digorok, lah, ya, dengan cara yang kasar, ya, agak kasar dikit juga, nggak apa-apa, ya, karena memang udah kelihatan ujung-ujung, ujung-ujungnya duit, dari orang yang satu ini, guys, memang awalnya itu ingin rekonsiliasi, ya, tapi ujung-ujungnya, pasti duit juga, yang ingin dia keluhkan kepada diri kalian, saya sedang susah, lah, saya sedang butuh bantuan kamu, lah, kamu bisa pinjamin saya duit berapa banyak, hingga berapa banyak, nggak langsung kalian tolak, kayak gitu, selesai, ya, it's absurd, ya, langsung cut, putus saja, ya, bahkan untuk berteman pun nggak usah lagi, terhadap orang kayak gini, oke, mungkin itu saja sih, yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian, Jodiak Libra, ya, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple, dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail, dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan, persona reading dengan diri saya, oke, dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, bagi diri kalian, itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang, lakukan saja persona reading dengan diri saya, supaya energi yang terbaca, langsung terfokus pada energi si satu orang, si penanya itu aja, bukan kepada energi orang banyak, kayak gitu, ya, lagi pula banyak sekali jutaan Jodiak Libra di luar sana, dengan masalah yang berbeda, problema yang berbeda, nasib serta takdir yang berbeda, jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah, Libranya kalian, oke, dan, jangan lupa banyak berdoa di sana, ya, Jodiak Libra di sini, saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, dan, akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini, dan pamit undur diri dulu, I see you again very soon on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.